selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keempat kemarin nah ini luar biasa ilmu besar dari seorang sahabat rasul usman bin afan cara mengelabui orang yahudi nah ini yang kelima sekarang nih kelima kita akan membahas tentang apa kira-kira tentang salahku apa ya terlahir di indonesia ini agak sedih nih sebenarnya gak sedih ini edisi spesial edisi indonesia merdeka 2008 ketika pesawat Garuda mendarat di terminal internasional Melbourne di airportnya saya bergegas mencari air mineral karena aus banget ya penerbangan sekitar 4-5 jam waktu itu ketika saya cari air mineral kemudian saya dapat saya belanja dengan dolar Australia yang sudah saya tukar tiba-tiba rasa hausnya hilang jadi aturan kan udah beli minum air baru hilang hausnya ini ketika mau beli udah hilang langsung rasa hausnya karena harganya luar biasa ternyata aduh saya mikir-mikir ini beli jangan beli jangan tapi karena udah gak haus lagi udah akhirnya gak beli saya pikir ini pasti bandara mahal emang di Indonesia aja kalau kita belanja di bandara mahal ya nasi goreng 100 ribu padahal di Lewiliang paling 15 ribu ya udah spesial udah 15 ribu udah pake ati ampela akhirnya saya udah gak masalah lah gak usah minum langsung ikut sama rombongan menuju ke hotel nyampe di hotel cari air alhamdulillah ternyata orang-orang sono itu sangat perhatian ya kepada masyarakat jadi bisa minum air dari keran jadi kerannya itu bisa diminum alhamdulillah ini pertama kali dalam hidup saya saya minum dari air keran minum air keran nikmat banget karena gratis jadi kulusein segala sesuatu itu ladhidun enak terutama ketika gratisun jadi satu hari saya tinggal di Australia di Melbourne untuk makan itu bisa habis sampai 300 ribu ya sehari itu padahal waktu itu di Indonesia kita punya uang 300 ribu itu bisa bertahan sampai mungkin 10 hari ya sehari 30 ribu itu udah mewah itu makannya itu tahun 2008 ini 300 ribu sehari habis makan yang bikin repot itu bukan makanannya tapi nilai rupiah kita jadi rupiah kita dilawan sama dolar Australia itu waktu itu itu berat juga dia sekitar 9 ribu lebih hampir 10 ribu waktu itu jadi kelipatannya sangat besar ya padahal dolar Australia kertasnya ya sama sama kertas yang rupiah kita ya sama-sama kertas lo kok kenapa lebih mahal apalagi kalau dilawan dengan dolar Amerika sekarang nih kita nih rupiah udah 14 ribu sekian 100 dolar udah 14 juta jadi kita bawa uang gepokan 14 juta itu berarti kan berapa 140 lembar kalau 140 berarti dia hanya 10 lembar ya 10 lembar dolar Amerika kita 140 lembar ini luar biasa ini apa salah kita ya ya kenapa kok rupiah ini gak berdaya jangankan ke Amerika ke Australia nyebrang sedikit aja ke Malaysia kalah kita sama Malaysia sampai 3 ribu itu ya uangnya Malaysia ringgitnya itu ke Singapura juga k.o kita ini saya pikir dosa kita apa ya terlahirkan Indonesia kenapa karena jadi orang Indonesia itu sulit untuk jalan-jalan sulit untuk piknik apalagi piknik jalan-jalan traveling ke luar negeri biayanya terlalu mahal padahal orang bule orang Inggris misalkan orang Eropa dia kalau mau jalan-jalan gampang aja kadang-kadang supir taksi bisa jalan-jalan ke Bali dia iya supir taksi bisa nyampe ke Lombok dia iya sampai ke Papua dia supir taksi yang di Inggris itu kita disini ya kalau belum jadi pengusaha belum bisa jalan-jalan kita paling nunggu giveaway kenapa karena tadi nilai rupiahnya berat banget kita saya ngitung-ngitung ya supir taksi itu di Inggris ya dia katakanlah penghasilannya seribu posterling sebulan kita masukkan aja ke rupiah nih kursinya kan sekitar 19 ribuan ya 19 ribuan lebih coba misalkan kita kali itu jadi 19 juta 19 juta itu gede loh untuk ukuran supir taksi 19 juta dia misalkan jalan-jalan ke Indonesia dengan modal uang satu bulan dia gajian bisa hidup disini setengah tahun dia ya 6 bulan kan kalau 19 sebagi 6 bisa 3 juta lebih tuh ya di kita supir taksi ya dapetnya cuma 3 juta sebulan jalan-jalan ke Inggris hidupnya berapa hari di Inggris setengah nah ini penting ini ya penting untuk kita renungkan untuk kita renungkan sama-sama supirnya sama-sama kerjaannya kenapa kok beda salah siapa kok kira-kira salah siapa ini harus ditanyakan ke EBIT GAD ini tanyakan kepada rumput yang bergoyang karena bukan salah siapa-siapa emang udah takdirnya seperti itu dan ini ada miss kayaknya nih dalam ekonomi kita ya jadi kita ini masih belum pri dari kebutuhan untuk mengimpor barang-barang jadi semakin negara kita banyak impor kita masih butuh sokongan barang-barang dari negara lain maka ekonomi kita gak bakal pernah bisa independen gak bakal bisa maju jadi kita jadi pasar terus kita gak pernah masarin ya ya kita masarin produk tapi produk kita ini pasarkan gak seberapa nah ini PR kita nih PR anak muda semuanya jadi bagaimana supaya kita anak muda ini semuanya ya calon pemimpin masa depan ini berpikir supaya Indonesia bisa dulu itu ada suah apa namanya suah sembada iya ada suah sembada beras suah sembada garam suah sembada apalah namanya sekarang kan garam aja diimpor jadi PR kita adalah bagaimana kita bikin produk sebanyak-banyaknya yang bisa mencukupi masyarakat Indonesia jadi kebutuhan orang Indonesia harus dipenuhi oleh orang Indonesia ini penting jadi kuncinya ini ketika kebutuhan orang Indonesia tidak bisa dipenuhi oleh orang Indonesia sendiri oleh pasar dalam negeri maka orang akan beralih ke pasar luar negeri dan ketika itu terjadi impor kita banyak maka kita butuh dolar ketika kita butuh dolar maka dolar semakin nyekik kita maka rupiah semakin dihantem rupiah semakin tidak berdaya maka jawaban yang terbaik stop beli barang-barang impor nah ini merdeka iya merdeka merdeka dari barang-barang impor mari kita belanja produk dalam negeri bangga menggunakan produk dalam negeri dan berusaha menciptakan produk-produk dalam negeri sehingga produk dalam negeri bersaing bahkan bisa mengalahkan produk luar negerinya ini intinya kok tantangannya harus diambil amanah muda kenapa? karena 75 tahun Indonesia merdeka kemerdekaan akan sangat sangat manis dirasakan apabila kita merdeka dari produk-produk impor salam bahagia terus pantengin kita jangan lupa like komen share and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh